Keberadaan guru penggerak di Lombok Timur yang sudah mendapatkan pelatihan diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap dunia pendidikan. Ratusan guru penggerak ini diharapkan bisa dijadikan kepala sekolah maupun pengawas. Mendukung kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan, pemerintah meluncurkan program guru penggerak di masing-masing daerah, termasuk di Kabupaten Lombok Timur. Sejak diluncurkan tahun 2022, program ini telah meluluskan ratusan guru penggerak di Lombok Timur. Kepala Dinasti Bud Kabupaten Lombok Timur, Izzuddin menjelaskan, kegiatan guru penggerak saat ini masih berjalan. Bahkan, program guru penggerak ini sudah masuk angkatan ke-7, dengan jumlah peserta mencapai 85 orang. Total, guru penggerak yang selesai pelatihan mencapai 200 orang. Melalui program guru penggerak ini, Kemendik Bud berharap agar guru ini memberikan perubahan besar bagi dunia pendidikan. Guru penggerak ini juga diberi jaminan sebagai kepala sekolah dan pengawas. Hal ini berdasarkan peraturan Mendik Budistek nomor 40 tahun 2021 terkait penugasan guru sebagai kepala sekolah. Guru-guru penggerak kita yang sudah didiklah selama lebih kurang 8 bulan ini, mereka sudah siap untuk menjadi pemimpin, terutama di TK, SJ, dan SMP. Maka, mendasarkan regulasi yang ada, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 40 tahun 2021, mengamanahkan kepada kita bahwa guru-guru penggerak itu diberikan mereka yang lebih berhak untuk menjadi kepala sekolah. Sebagai mana yang terpulang dalam Klausul Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang guru penggerak kita ini. Di samping ini juga, guru penggerak ini berhak menjadi pengawas. Guru penggerak ini tidak akan memiliki kontribusi besar jika pemerintah daerah tidak mengangkat guru ini menjadi kepala sekolah. Pasalnya, mereka telah mendapatkan pelatihan yang matang dari mentor yang bersertifikat. Jules Fikri, Selapanan TV, melaporkan.